Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dr. Iswan Gubatulis Spesialis Penyakit Jalan Saya akan membahas materi-materi tentang Kesehatan dan kedokteran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang kelainan reumatologi Yang merupakan kelainan Banyak di praktek-praktek klinik Kebanyakan pasien datang dengan keluhan nyeri-nyeri sendi Dia bilang reumatik Ada yang bilang Dok betul gak sih reumatik itu Karena asam urat tinggi Terus kata pasien Biasanya usia tua itu reumatik Makna reumatik apa sih Reumatik itu adalah Peradangan pada sendi Intinya inflamasi pada sendi Bisa disebabkan karena Penuaan misalnya klasus degeneratif Yaitu osteoartritis Bisa juga disebabkan karena Adanya akumulasi Asam urat Kristal-kristal urat mengendap di sendi Yang disebut sebagai artritis gout Bisa juga Peradangan sendi yang disebabkan karena proses inflamasi Misalnya pada Rematroid artritis Atau rematroid yang lain Yang bisa disebabkan karena Suatu Imun Primer Sekundar juga bisa Karena SRE Oke misalnya Pada kali ini Saya akan membahas Peradangan sendi Yang disebabkan karena proses Degeneratif Yaitu Osteoartritis Kali ini saya akan membahas Tentang kelainan rematologi Banyak sekali Keluhan pasien Datang dengan Nyeri sendi Nyeri sendi Tentang Jadi tangan Lutut Pinggang Dan sebagainya Rematik Makna rematik itu adalah Suatu peradangan pada sendi Banyak ini babnya Tapi yang terbanyak di masyarakat Yaitu adalah Osteoartritis Yang kedua Rematoid artritis Yang ketiga adalah Gout artritis Nah bagaimanakah Cara membedakannya Kita tahu bahwa Sendi Dalam tubuh kita itu adalah Bagian penghubung Antara tulang Sehingga ketika Bergerak Tulang itu Batasnya memiliki Sebuah engsel Dan Engselnya ini Membutuhkan cairan Misalnya ini sendi Saya sendi Saya katakan Sendi lutut Ini sendi lutut Saya akan membahas tentang Osteoartritis Lebih dahulu Osteoartritis adalah Suatu peradangan sendi Yang disebabkan Karena proses degeneratif Sedangkan Rematoid artritis adalah Peradangan Karena proses Inflamasi Peradangan Disebabkan karena Adanya proses Alergi Dikatakan seperti itu Autoimun Kemudian Kalau God Artritis adalah Adanya peradangan sendi Sebabkan karena Adanya kristal-kristal Kurat Yang menempel Pada Terakumulasi Pada Sendi-sendi kita Yang menyebabkan Peradangan Pada kali ini Saya akan membahas tentang Osteoartritis Pada Pasien Osteoartritis Adalah peradangan Sendi yang disebabkan Karena proses degeneratif Setiap saat Setiap waktu Tubuh kita bergerak Dan Tubuh kita Tulang ini Menghasilkan cairan Namanya cairan sinofil Yang fungsinya apa? Fungsinya untuk Memberikan Lubrikasi Kelumas Agar tidak haus Nah Seiring dengan Bertambahnya Usia Maka Terjadi penurunan produksi Pulang produksi Yang kedua Bisa juga Karena pembebanan Yang terlalu berat Misalnya pada Pasien-pasien yang Terlalu gemuk Akibatnya Terjadi Over Over Tekanan Pada Sendi lutut Akibatnya Terjadi peradangan Dan Ketika terjadi peradangan Terjadi penurunan Produksi cairan Semi Vial juga bisa Berbeda dengan RA RA ini Adanya suatu Proses Antigen-antibody Yang Terakumungasi Di sini Di otot Di sendi-sendi Biasanya sendi-sendi Yang Sendi-sendi kecil Dan lebih Sifatnya simetris Menjelokan Radang Merah Informasi Peningkatan Laju Indak Darah Itu Lebih ke arah Tematid artritis Sedangkan Pada got Artritis Terjadi Akumulasi Kristal Urat Di sini Akibatnya Karena Ketika uratnya Ini seperti Beling Seperti pecahan Kaca Terjadi peradangan Dan sangat Sakit sekali Sedangkan Pasca Artritis Ini tidak ada Tanda-tanda Radang Yang signifikan Dan Ciri-cirinya Adalah Usianya Lebih dari 40 tahun Dan Nyeri Sendinya Sendi-sendi Besar Kemudian Lagi Indak Darahnya Normal Atau Rendah Normal Kemudian Tidak Ada Tanda-tanda Radang Tanda-radang Negatif Beda Dengan Tematat Artritis Dan Got Artritis Dimana Terjadi Peradangan Yang sangat Hebat Karena Proses Inflamasi Sangat Banyak Di sini Sangat Banyak Di Sendi-sendi Dan Remated Artritis Pertis Sudah Tris Got Artritis Ini Lebih Ke Aras Sendi-sendi Yang Kecil Jangan Sekali Sendi-sendi Yang Besar Kemudian Terutama Pada Pagi Hari Dan Ketika Dingin Dia Terjadi Akumulasi Krisal Krisas Purat Disini Osteo Osteo Arthritis Adalah Penyakit Yang Sulit Disembuhkan Karena Berhubungan Dengan Proses Degeneratif Oleh Karena Itu Pemberian Edukasi Harus Baik Trematik Pada Usia Tua Biasanya Osteo Arthritis Bisa Juga Diterpada Dengan Adanya Peningkatan Asam Ura Walaupun Redileksi Dari Jari Yang terkena Itu Berbeda Oleh Karena Itu Setiap Pasien Bener-bener Edukasi Trematik Itu Tidak Semuanya Disebabkan Asam Ura Kebanyakan Berkata Bahwa Asam Ura Bisa Juga Disebabkan Karena Usia Penuaan Terlalu Gemuk Dan Pasien Itu Perempuan Yang Merupakan Faktor Resiko Terjadi Atau Juga Dulu Pernah Trauma Misalnya Trauma Pada Kaki Atau Terjadi Penderahan Pada Kaki Terjadi Trauma Kemudian Hemartrosis Disitu Itu Merupakan Faktor Faktor Risiko Terjadinya Osteoarthritis Mudah Mudah Sekali Untuk Mendiagnosis Osteoarthritis Boleh Saja Kita Berikan Pemeriksaan Asam Urat Dan LED Ketika Asam Urat Normal LED Normal Kemudian Mengenai Sendi Yang Besar Disitu Dironsen Kalau Dironsen Akan Terbentuk Suatu Osteofit Namanya Disini Osteofit Dan Terjadi Pemeraposan Sendi Dan Celah Sendi Ini Juga Akan Sangat Sempit Kenapa Karena Pembanan Terlalu Berat Celah Sendi Akan Sendi Kita Dapat Taksikan Itu Adalah Osteoarthritis Dan Kemudian Ketika Kita Lakukan Penggerakan Sendi Digerakan Akan Terdengar Suara Krevitasi Akan Terdengar Suara Krevitasi Bila Aja Belum Selesai Jum Jum Satu Pada Pemeriksaan Fisik Akan Terdengar Suara Krevitasi Pada Lutut Yang Nyari Digerakkan Akan Terdengar Suara Krevitasi Kemungkinan Osteoarthritis Bagaimana Kena Terlaksananya Yang Pertama Adalah Diedukasi Dulu Penjabat Osteoarthritis Adalah Osteo Vegeteratif Yang Akan Parah Dengan Berkembangnya Suatu Penyakit Penuaan Misalnya Kemudian Kita Berikan Obat Obat Sintomatik Saja Awalnya Bisa Diberikan Oain Kalau Pasien Ini Mengenai Perut Dispepsia Bisa Diberikan Paracetamol Dengan dosis Yang lebih Tinggi Atau Diberikan COX-2 Inhibitor COX-2 Inhibitor Seperti Selecocid Eterocid Yang kedua Bisa Diberikan Obat Tialuronat Itu Suatu cairan sendi Yang dimasukkan ke dalam celah sendi Tialuronat Masukkan ke sini Sehingga Sendi Akan terlindungi Cairannya Lebih banyak Untuk Menahan Suatu Gesekan Sera mekanik Dari Antara tulang Juga akan Memacu Perbentukan Matriks Matriks Di sekitar Sendi Sehingga Akan Melindungi Sendi Untuk Terjadi Proses Degradasi Yang Lebih lanjut Yang ketiga Bisa Diberikan Tindakan Operasi Apabila Memang Celah sendinya Betul-betul Sudah Rapat Dan Suih digerakkan Kalau di operasi Pilihnya Dua Mungkin Akan Total New replacement Dimana Harus diganti Sendinya Atau Di Arthrodosis Arthrodosis Itu Sendinya Itu Disatukan Supaya Tidak terjadi Lalu Kerusakan Lebih lanjut Tetapi Itu Dilakukan Operasi Dilakukan Kalau Sudah Terjadi Kerusakan Lebih Farah Oleh Karena Itu Pemberian Pemberian Sintomatis OIS Dan Hialuronat Ini Penting Diberikan OIS Untuk Mengurangi Kase Sakitnya Hialuronat Ini Bisa Diberikan Untuk Meregang Suatu Proses Mekanik Yang Akan Merusak Sendih Kapan 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 Diberikan Obat Obat Tidak Cukup Membantu Bisa Dirujuk Ke Dokter Spesialis Bedah Bedah Turan Oleh Karena Itu Kita Harus Mengenali Penyakit Rematik Rupa A Apakah RA Atau Arthrodosis Sehingga Tata Laksana Dari Penyakit Sendih Ini Dapat Diberikan Dengan Baik Sedangkan Pemberian Obat Goat Arthrodosis Anti Radang Seperti Pemberian Obat Anti Radang Pada Rematik Arthrodosis Pada Rematik Arthrodosis Dapat Diberikan Obat Anti Radang Bisa Anti TNF Alpha Bisa Anti Interleukid 6 Dan Bisa Obat Obat Di Mati Yang Lain Sedangkan Pemberian Obat Arthrodosis Goat Obat Obat Yang Menurunkan Asam Orat Seperti Alokorino Bisa Juga Diberikan Uruk Kusurik Yang Lain Bisanya Probenetid Oleh Karena Itu Kita Harus Mengenali Penyebab Dari Rematik Ini Supaya Kita Terlaksana Pasien Berjalan Dari Terima Kasih Terima Kasih Telah Menonton Video Dari Saya Yang Membahas Tentang Materi Kesehatan Dan Kedokteran Jangan 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 Lupa Tekan Subscribe Dan Lonceng Untuk Notifikasi Video-video Terbaru Dari Saya Manjada Wajada Barang siapa Berusaha Pasti Akan Sukses Assalamualaikum Warah Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Tentang